Ya sekarang kita masuk pada halaman 13 Ya bagian masih bagian share, read and discover ini Ada tugas yang akan kamu kerjakan Sekarang tulis hal-hal apa saja yang kamu pelajari tentang dia Dia disini tentu tentang Cristiano Ronaldo Nah ini dia, apa yang telah kita pelajari tentang Cristiano Ronaldo Nah yang pertama kita bisa lihat disini Yang pertama adalah Cristiano Ronaldo itu mempunyai strong determination Ya Cristiano Ronaldo memiliki strong determination Satu, he has a strong determination Yang kedua apa lagi? Yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Nah dia telah berlatih very hard Ya sangat kuat, keras sejak dia masih kecil Nah dia telah berlatih He, he has trained very hard since he, since childhood ya Sejak masih kecil Itu yang kedua Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga Yang kita pelajari disini Nah He, ya He knows the player Nah ini dia berlatih dengan orang yang lebih tua Yang lebih challenge playing Nah he also challenge himself by playing along with older player He, he likes to challenge himself ya He, he likes to challenge nomor tiga He likes to challenge himself by playing with older player ya Dengan pemain with older player Jadi kita kalau ingin sukses harus berlatih dengan orang yang lebih dulu pandai daripada kita Yang keempat barangkali yang bisa kita pelajari disini adalah Dia memiliki kerja keras ya Nah ini kalau paragraf kedua dan seterusnya itu sudah hasil dari kerja kerasnya itu Dia menjadi skillful dan confidence ya Kemudian dia bisa menggunakan kedua kakinya untuk mencetak gol Dan kemudian dia juga mempunyai lari yang sangat cepat Ya Dan juga lompatannya juga sangat tinggi Semuanya itu Dan menghasilkan dia memenangkan Trophy-trophy yang luar biasa ya Nah dan juga menciptakan world record Ya record dunia dengan mencetak gol paling banyak ya Di pertandingan internasional sepak bola Nah itu semuanya adalah dia hasil dari kerja keras Jadi yang nomor 4 yang bisa kita pelajari dari dia adalah Ya tunggu Ya nomor 4 Ya nomor 4 Ya Hard work Nah can make us success ya Kerja keras bisa membuat kita berhasil Nah itu untuk pelajaran kali ini Ya bagian 12 Halaman 12 bagian C Mudah-mudah bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa